Peringatan pada diri yang lupa dan masuklah saya Jahat atau berkita, solat jangan ditinggalkan Solat bukan sebab kita baik, solat sebab perintah Allah Solat kita adalah lambang kehidupan kita Solatlah, kalau Allah menjanjikan rahmat, kebahagiaan, keberkatan, hidup dan rezeki Nabi tidak gagung dengan bangkat dan kekayaan manusia Orang bekerja senang kalau dapat bonus, itu masa hidup Kalau sudah mati, punya anak tidak tinggal solat itu bonus Punya anak yang bantai Al-Quran itu bonus Sedekah masa hidup itu bonus Ilmu yang bermanfaat itu bonus Sehebat apapun kita, kita tetap akan mati Sehebat apapun kita, kita tetap akan mati Takut macam manapun dengan mati, tetap akan mati Berani macam manapun, tetap akan mati Sayang macam manapun kita dengan kehidupan ini, tetap akan mati Padaikat hidup di dunia ini adalah kematian di akhirnya Mati itu pasti, segera tolmaut itu pasti, alam barizah itu pasti Ingat mati, ingat mati Terima kasih Mesti tegakkan kebaikan tidak senantiasa Jangan menjelaskan, jangan menjelaskan diri mahu pada siapapun Kita bukan siapa-siapa untuk memilih dari siapapun Tidak ada akhirnya, semua berkaitan diri sama Satu sia tujuh puluhan, rumah besar dan rumah kecil sama saja Tulang sendi, lutut dan gakimu sudah mulai longgar Semakin seulit untuk bergerak Sekarang, kamu cuma beri ruang kecil untuk didiami Satu sia delapan puluhan, itu pun kalau masih hidup Punya duit dan tak punya duit, sama saja Saat itu, duitmu tak lagi bisa membeli stick yang enak, lezat Mulai, rendang dan lain-lain Karena tubuhmu tak lagi boleh dimasuki banyak makanan Lidahmu sudah tak punya rasa Dan kamu tak berdaya lagi ke tempat di mana kamu bisa menangaskan duitmu Satu sia delapan puluhan, tidur dan bangun sama saja Karena setelah bangun, kamu tetap tidak tahu apa yang kamu lakukan Saat ajalmu tiba, gaya dan miskin sama saja Kamu hanya akan dibaluti kait gapan dan dimasukkan ke dalam tadah yang ukurannya sama Orang-orang akan menangisimu kemudian melupakannya Karena mereka akan meneruskan kehidupan yang dibenuhi oleh persoalan untuk masing-masing Oleh karena itu, semasa hidupnya jangan terlalu tinggi di hati lapar yang kita miliki Karena kita akan berakhir sama Jangan terlalu keras mencari duit sampai lupa amal ibadah bukan di hati lapar Karena pada akhirnya, kamu tak memiliki apa-apa